Guna mencegah terjadinya pungutan liar dan praktek gratifikasi di lingkungan Dinas Kesehatan Cilegon yang kerap membebani masyarakat. Tim Satuan Tugas Sapu Persih atau Saber Pungli Polres Cilegon memberikan sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Kepala Inspektorat Pemko Cilegon, Mahmudin mengatakan sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh struktur kepemerintahan yang berada langsung di bawah Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Lantaran, dalam pelayanan publik sangat rawan terjadi adanya pungutan liar. Selanjutnya pihak Inspektorat menegaskan kepada masyarakat agar tidak memberikan barang ataupun uang kepada petugas untuk melancarkan pelayanan yang berada di bawah Dinas Kesehatan Cilegon guna menghindari terjadinya praktek pungli maupun gratifikasi. Kita memberikan pemahaman sekaligus pencerahan kepada semua OPD terkait dengan pemerintah pungutan liar. Kenapa sasarnya Inspektorat? Inspektorat itu kan salah satu OPD yang melayani terkait dengan pemerintah publik. Terkait dengan izin dokter, izin rumah sakit, praktek rumah sakit, praktek, praktek perawat, dan sebagainya. Nah, di dalam pelayanan itu kan masih ada hal-hal yang rawan terkait dengan pemerintah-pemerintah. Misalnya, kalau ingin cepat, mencegah saja supaya tidak terjadi. Kan mencegah lebih baik daripada komodat, saat terjadi baru kita masuk. Kanit Tipitsu Satres Kim Polres Cilegon, Ibtu Yogi Fahrisal, sekaligus Satgas Saber Pungli Cilegon menambahkan, jika pihaknya menemukan atau mendapatkan laporan terkait dengan ASN yang melakukan pungli hingga penyalahgunaan wewenang, maka akan segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap UPT atau dinas-dinas yang berpotensi dalam pelayanan publik, ini kita lakukan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk upaya pencegahan. Dan Alhamdulillah ini sudah hampir di pertengahan tahun, kita tidak ada temuan, tapi tidak menutup kemungkinan. Makanya ini peran dari rekan-rekan media, ataupun peran dari masyarakat, penting informasi apa yang didapat bisa disinformasikan ke timsaber pungli, nanti kita lakukan kajian. Kalaupun memang misalnya ada temuan terhadap ASN yang melakukan, tadi pemutang-pemutang liar atau penyalahgunaan wewenang, nanti kita hukum sesuai dengan aturan itu yang berlaku. Diketahui untuk OPD di kota Celegon yang paling rawan adanya pungli dan kreatifikasi, merupakan OPD yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti Dinkes, DKCS, Dishub, dan juga Pasar. Aldeandra Ibrahim, Jurnalis Banten TV, dari Celegon, memberitakan.